Nah kameranya tadi malam Diletakkan disini Aki Kemudian Lampu sorotnya itu ini Nah Ini dia tempatnya sesuai dengan yang ada di video Tadi malam Yang ada di video tadi malam Jadi ini bukan hoax tempatnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman netizen Jadi saya mau Cerita sedikit Mengenai tempat Yang saya gunakan Untuk ujinyali tadi malam Jadi sebetulnya Ujinyali ini bertujuan Untuk menyampaikan Pada teman-teman Bahwasannya Ujinyali itu sebenarnya Harus dilakukan sendiri Dan di tempat yang sunyi Nah Tempatnya seperti ini Ya teman-teman ya Jadi Ini real tempatnya tadi malam Disini Jadi saya sendiri Dan Nanti saya akan perlihatkan Wilayah disekitar sini itu Jauh dari Rumah penduduk Atau Rumah penjaga tambak Jaraknya itu Mungkin Ada sekitar 150 meter lebih Nanti saya akan Shoot Nah jadi kondisinya itu Teman-teman Seperti ini Tadi malam Saya Menteri-menteri disini Kemudian Bisa teman-teman lihat Disana itu Pematang Ya Di sebelah sana Itu tidak ada rumah Kemudian Di Sampingnya ini Sisi kanan Itu sungai Sungai Berarti benar-benar Sunyi ya Sunyi Yang ada terdengar Itu hanya suara Gemercik air Karena kebetulan Air Ini Air dari sungai Masuk Terus Di belakang saya Itu sana ada pondok Ada pondok Kemudian Ini tempat saya tinggal Jadi ini pondok Namanya pondok kecil Tempat Ya biasalah Kalau tambak itu kan Ada tempat Tidurnya Karena tidak mungkin Kita datang Apalagi jaraknya Jauh seperti ini Kita datang Terus pulang lagi Itu akan Makan ongkos Yang cukup besar Karena biaya transport Lumayan mahal Nah disana juga Ada pematang Di sisi kiri itu sungai Tidak ada lagi rumah Kecuali yang satu ini Bukan rumah Sipondo ya Nah Terus Ini lagi Jarak tetangga Itu jauh Disana ya Jauh Nah Jadi ini Aslinya tempat Uji nyali Kalau misalnya Mau di Mau dicari Tempat yang Betul Ya Tempat yang Benar-benar Untuk Uji nyali itu Ya seperti ini Harusnya seperti ini Tempat yang sunyi Kemudian Jauh dari pemukiman Dan Dilakukan Sendirian Nah Seperti itu teman-teman ya Benar Inti dari tayangan ini Saya mau menyampaikan kepada Teman-teman sekalian Bahwasannya Ketika kita berada di hutan seperti ini Jauh dari keramaian Yang Yang penting Harus kita ingat Itu adalah Selalu membaca doa Nah Doa apa Yang harus kita amalkan Ya minimal Kalau pengalaman saya pribadi Ya untuk Berada di tempat yang sunyi Seperti ini itu Itu minimal sekali Itu ayat kursi Kemudian Yang dikenal dengan Tiga kul Atau Al-Ihlas Al-Falak Dan Anas Itu tiga kul Ya Itu yang Populer Di kalangan keluarga saya Disebut dengan tiga kul Jadi kita harus Membentengi Diri kita Ketika berada di tempat yang sunyi Seperti ini Dengan Bacaan doa yang tadi itu Saya sebutkan Ya Kalau misalnya ada tambahan Ya syukur-syukur Ada tambahannya Kalau misalnya Dengan doa yang tadi itu sudah Insya Allah kita sudah Dan aman dari gangguan Makhluk gaib Jadi seperti itu Saya Saya beri judul Uji nyali Karena memang Kita Mencoba untuk Menguji Menguji nyali kita Di tempat yang sunyi Seperti itu teman-teman ya Karena Biasanya Yang saya lihat Tayangan uji nyali Itu di tempat Memang di tempat yang sepi Tapi Dia Ada beberapa orang Atau dalam satu tim Ya Kalau seperti itu Saya sendiri pun Apa ya Saya sendiri pun berani Ya Saya sendiri pun Tidak ada rasa takut Kalau misalnya Rame-rame seperti itu Nah Kalau di tempat yang sunyi Seperti ini Kemudian kita lakukan sendiri Itu baru menurut saya Uji nyali Seperti itu Jadi Intinya Kalau misalnya Kita berada di tempat Yang seperti ini Ini yang Menjadi poin penting Dalam video ini Saya mau sampaikan Kepada teman-teman Untuk tidak lupa Membentengi diri Dengan doa Bukan dengan Hal-hal Hal-hal yang lain Itu saya tidak Sarankan Karena pengalaman saya Pribadi juga Saya Melindungi diri saya Dengan doa Doa ayat kursi Kemudian Tiga kul Jadi kita baca doa itu Ketika kita berada Di tempat yang seperti ini Terutama ketika Setiap kita Usai Atau setelah kita Melaksanakan sholat wajib Kita amalkan itu Setiap selesai sholat Kita baca doa itu Karena Ketika kita Membiasakan Untuk membaca doa itu Maka Dimanapun kita berada Insya Allah Kita akan Selalu mengamalkan Doa-doa itu Mengamalkan doa-doa tersebut Karena kita sudah terbiasa Jadi Di tempat yang Rame sekalipun Menurut saya Kita akan Selalu Mengamalkan doa itu Jadi Logika sederhananya Kalau di tempat Rame pun kita Mengamalkan doa tersebut Maka Jin akan bilang Wah Ini Memang dia Apa namanya Membentengi dirinya Walaupun di tempat Yang rame Ya kan Dia membentengi dirinya Bukan hanya ketika Dia berada Di tempat yang Sunyi sendirian Nah itu Jadi Jin pun Apa ya Berpikir Wah ini orang ini Berarti memang Dia konsisten Artinya dia 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 konsisten untuk Selalu melindungi dirinya Baik itu di tempat Yang rame Maupun di tempat Yang sini Jadi kita juga Tidak boleh takabur Tidak boleh Menganggap enteng Atau menganggap Rame Yang namanya Mahluk gaib Karena Mahluk gaib itu Sebetulnya Sama dengan kita Ada aktivitasnya Cuma Dunianya berbeda Kalau kita Wujudnya nyata Ya Kalau gaib Namanya juga gaib Ya Sering Sering Tidak terlihat Bagi kita yang Mungkin Awam Ya Tidak perlu melihat Hal-hal gaib Tetapi Kadang kita bisa rasakan Bahwa dia ada Misalnya Ini misalnya Misalnya Di tempat yang angker Katakanlah begitu Walaupun di tempat yang Tidak angker Kita bisa merasakan Hawanya itu Seperti Apa ya Seperti panas Kemudian kita Merinding Itu tanda-tandanya Bahwa dia ada disitu Bahwa dia ada Di sekitar kita Nah Tidak menutup kemungkinan Saya juga Bicara di tempat ini Mungkin dia ada lewat Di samping saya Atau mungkin dia ada Duduk disini Dia ada duduk disini Disini atau dimana Mungkin dia ada Duduk disitu Jadi Mahluk gaib ini Tidak bisa kita anggap Enteng bahwa dia tidak ada Atau Dia tidak akan mengganggu kita Makanya Sebelum Gangguan itu terjadi Atau gangguan itu Kita alami Makanya Terlebih dahulu Kita harus Proteksi diri kita Kita harus bentengi diri kita Setiap saat Kita bentengi dengan doa Dan Setelah kita Membentengi diri kita Kita tidak boleh Tak kabur Tidak boleh Menganggap enteng Tidak boleh Menganggap remeh Bahwa Makhluk gaib itu Tidak ada Bahwa Makhluk gaib itu Tidak mengganggu Ya Tidak bisa seperti itu Jadi kita Harus yakin Bahwa memang Makhluk gaib itu ada Jin itu ada Di sekitar kita Bahkan dia mungkin Ikut Di dalam Badan kita Ya Tetapi karena kita Konsisten dengan doa Mementengi diri kita Dengan doa Maka Dia Dia kurang berdaya Untuk Apa namanya Dia kurang berdaya Untuk Merusak 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 diri kita Ya kan Seperti itu Dia tidak berdaya Untuk Merusak Jiwa kita Kemudian Fisik kita Itulah pentingnya Doa Menjadi poin penting Dalam video ini Saya ingin Sharing Atau berbagi Pengalaman kepada teman-teman Walaupun saya Sudah Sudah Berapa kali Berada di kota besar Ya Di tempat yang rame Tetapi saya selalu Konsisten untuk Mengamalkan doa itu Selalu mengamalkan doa Karena Saya yakin bahwa Dimanapun Jin itu Ada Dia selalu Berusaha untuk Mencari kesempatan Mencari kesempatan Untuk Berusaha Mengganggu kita Ya Bahkan Merasuk ke dalam Tubuh kita Dan Ada pengalaman Kebetulan Adik saya Adik saya Di Di Tempat yang lain Mungkin dia iseng Dia iseng Tetapi Dia tidak siap Nah dia tidak siap Dia tidak bentengi dirinya Kemudian dia Katakan Ujini nali Ujini nali Sambil dia Apa namanya Seolah-olah mencari 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 Mahalugayb Yang ada di Dalam Dalam pondok Ketika itu Sehingga Apa yang terjadi Dia langsung Pingsan Dia Mengalami Kerasukan Nah itu Jadi Mungkin dia Bercanda Bercanda Tetapi Dia tidak Bentengi dirinya Itu Seperti Artinya Boleh kita Bercanda Tetapi Tidak boleh Berlebihan Tidak boleh Berlebihan Tidak boleh Kelewatan Karena Ya Itu tadi Bahwa mereka Itu memang Apa Si jin Ini ada Di mana Mana Ada di sekitar Kita Bahkan Ikut Di badan Kita Tetapi Karena Kita Konsisten Dengan Doa Maka Kita Terlindungi Oke Itu dia Yang Terpenting Teman-teman Jadi Ujini nali Malam Tadi Itu bukan Hoax Jadi memang Tempatnya Nyata Disini Tadi malam Dan Wilayah Ini Hanya Saya Hanya Saya Seorang diri Yang ada Di tempat Ini Malam Tadi Tanpa Ada Teman-teman Yang lain Karena Teman-teman Yang lain Itu Ada Di Di Pondok Tambaknya Masing-masing Nah Itu dia Sekali lagi Jangan lupa Teman-teman Bentengi Diri Dengan Doa Insya Allah Kita aman Dari gangguan Makhluk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh